Nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersaing ketat dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menjadi capres pilihan partai Nasdem. Tiga nama itu tengah digodok sebagai kandidat kuat capres yang akan diusung pada Pilpres 2024 dari kalangan non-partai. Sedangkan, Nasdem juga mempertimbangkan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang tidak lain merupakan kader PDIP, di sisi lain, sejumlah nama petinggi internal Nasdem dinilai layak bersaing sebagai kandidat menjadi calon orang nomor satu di negeri ini. Nama-nama di atas akan diajukan kepada Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh Padarakernas Nasdem pada Juni 2022 mendatang untuk dikerucutkan menjadi satu nama. Berdasarkan hasil jejak pendapat yang dilakukan partai Nasdem, sejumlah nama muncul sebagai kandidat kuat capres untuk Pilpres 2024. Ada Anies Baswedan. Nama Anies memang lebih dominan. Kemudian, ada nama Panglima TNI Andika Perkasa, Erik Thohir, ada nama Ganjar. Itu dari luar kader Partai Nasdem, kata Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Ban Tendekai Jakarta Partai Nasdem AFP di Choy Rie, Kamis, 5 Mei 2022. Selain itu, terdapat usulan sejumlah nama dari internal partai yang juga turut disertakan sebagai kandidat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!